oke teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Ando Jaya channel dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara melakukan pengeleman bundar yang ada pada sabuk-sabuk teman-teman ini sangat mudah ini saya akan buat tutorialnya teman-teman semuanya pasti bisa membuat bundaran pada sabuk teman-teman ini nanti saya kasih tahu caranya trik yang sangat mudah semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengikuti jejak saya ya teman-teman karena ilmu sedikit apapun kalau kita bagikan Insyaallah bisa berguna seperti ini teman-teman sehingga kita kasih lebih dikit lalu kita langsung tempelkan di atasnya seperti ini langsung menjadi bundar ya teman-teman oke kita coba lagi yang kedua hasilnya dikira-kira aja teman-teman jangan terlalu banyak tapinya kalau banyak nanti bisa melebar sampai keluar kemana-mana teman-teman jadi dikit aja teman-teman oke kita lanjut yang ketiga kita tempelkan lagi seperti ini teman-teman cukup mudah bukan teman-teman semuanya pasti bisa teman-teman oke kita lanjut yang keempat lalu kita tempelkan lagi nah ini semua udah jadi ya teman-teman ini kita lihat dari dekat sekarang ini teman-teman hasilnya bagus ya teman-teman lingkaran lemnya sangat mudah sekali untuk lem saya yang saya pakai ini saya menggunakan marak dosil ya teman-teman ini tinggal dikasih lem kita tempelkan kaca dalam waktu 10 menit aja ini udah ada merekat teman-teman daya rekatnya sangat bagus dan kuat ada harga ada kualitas ya teman-teman cukup mudah bukan teman-teman seperti ini nanti saya akan lihatkan di awarin yang udah jadi setelah ini teman-teman seperti ini ya teman-teman kita lihat yang atasnya bagian sabuk yang lingkaran ini teman-teman kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat ini ini ini